Kami akan melanjutkan sesi ngobrol-ngobrol ya. Tadi terima kasih banyak yang sudah memberikan pertanyaan. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Oh ada, silahkan. Tolong mikrofonnya. Dan ini banyak sekali rahasia-rahasia yang terungkap ya. Mungkin belum pernah diberitahukan ke media juga, ada beberapa. Ada mikrofon? Ya. Oke, halo selamat sore. Sore. Nama gue Hari. Yes, Hari. Sejauh ini sih gue udah ngeliat Enda Henresa yang keempat kali disini. Terima kasih banyak. Sebelumnya pernah ikutan temen waktu sempat ada di wawancara salah satu majalah mungkin zaman dulu. Terus terakhir ngeliat di musical tahun kemarin ya kalau gak salah. Ya. Ya pertanyaan saya ada, tadinya ada dua tapi jadi nama tiga nih. Oh gak apa-apa ya. Ada lima pun gak apa-apa sih. Yang pertama mau nanya, kurang lebih kan Enda Henresa berarti udah hampir tujuh tahun, tujuh tahun mula lapan ya. Ya. Mungkin ada cobaan terbesar atau mungkin tantangan terbesar apa untuk mempertahankan keutuhan dari Enda Henresa, satu. Yang kedua sejauh ini dukungan keluarga dari masing-masing sendiri, gimana sih dari orang tua atau mungkin juga saudara, teman-teman segala macam untuk Enda Henresa. Sama yang ketiga, kapan terlibat musikal lagi. Oke. Ya, thank you. Oke, hotel, wedding party, birthday party, semuanya kita sikat lah untuk mengumpulkan uang. Nah, waktu itu kita menabung sampai akhirnya tahun 2007 akhir, kita punya tabungan khusus memang kita khususkan selain buat bayar kuliah resa ya. Oke, kita khususkan untuk beli perlengkapan rekam. Nah, waktu itu kita punya sekitar, sekitar berapa? 10.600.000. 10.600.000 rupiah. Komputernya harganya 10.400.000. Habislah uang kita tinggal 200 ribu. Tapi itu oke gitu, maksudnya di titik itu saya dan Enda saling berpegangan tangan dan bilang, oke disini kita start, disini antara starting point atau ending point gitu, antara kita berawal atau berakhir disini gitu. Ya, karena kita udah gak punya uang lagi pada saat itu, habis semuanya. Ya, jadi dari situ sih, itu sih. Tapi Alhamdulillah bisa, si komputer itu ternyata memang investasi yang bagus gitu. Pada zaman dulu 2004 itu sudah quad core gitu, sudah bisa kuat. Bertahan 5 tahun, ya sampai sekarang pun masih dipakai ya. Masih dipakai. Jadi memang itu ternyata adalah satu keputusan yang baik gitu. Dan yang membuat kami bisa bertahan ya, sebagai apa nih, sebagai suami istri atau sebagai PNC? Dua-duanya ya. Ya, sebenarnya sama ya, baik kita di belakang panggung atau kami di atas panggung. Yang kalian lihat disini adalah Enda & Resa seperti apa adanya kami di bawah panggung juga. Apa yang bisa membuat kami bertahan adalah itu, kami bermusik tujuannya adalah untuk bahagia, ya kan. Nah, karena 70% kehidupan kita di musik, jadi itu adalah tujuan yang sama dengan kehidupan kami. Dan sebenarnya selain itu, kita juga berkomunikasinya lancar gitu. Jadi kalau saya enggak suka Enda misalnya main gitarnya begitu, jangan. Terus dia oke gitu. Saya juga enggak suka kamu nyanyi, jangan gitu. Oke gitu loh. Misalnya dibeliin ini, ya kan dibeliin. Ya itu hal-hal seperti itu komunikasi kita sangat lancar. Jadi kalau misalnya Anda punya pacar gitu, pacar Anda masih cerita apa namanya masalah Anda berdua ke temannya itu belum komunikasi. Oh iya, biasanya ini kalau band ya, biasanya kan tips untuk ini ya, main band yang bagus gitu, kita kasih bonus. Tips untuk melanggengkan hubungan kecintaan kalian ya. Jadi kalau misalnya itu ya, kalau misalnya kamu punya sahabat gitu ya, tapi kamu masih ngobrolin tentang pacar kamu ke sahabat kamu, baik kejelekan-kejelekannya itu terutama ya biasanya. Nah itu berarti hubungan kamu dengan pacar kamu itu belum lancar. Jadi justru malah kalau misalnya kamu merasa hubungan itu sudah lancar, tidak ada lagi yang disembunyikan. Ada yang ngerasa tuh. Oh iya, jangan, 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 jangan. Jadi kalau bisa sih itu, itu sih yang membuat kami lancar, baik di atas panggung maupun di dapur ya, ibaratnya kayak di rumah gitu, ya itu komunikasi. Dan yang ketiga musikal, mudah-mudahan secepatnya saya sedang mengerjakan beberapa proyek, mudah-mudahan kita tunggu ini sih, tunggu beberapa proyek yang kelar, mudah-mudahan kita bisa ikut lagi di musikal. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kayaknya terakhir nih ya. Ya, terakhir ya. Kita membuka puasa bareng ya, nanti di belakang. Oh iya, yes. Halo, Kak Enda, Kak Reza. Saya, nama saya Nika Anor. Nika Anor ya ampun, teman kuliah saya ya. Sama-sama kuliah musik, ya gini-gini. Ada dua pertanyaan, Kak. Yes. Yang pertama, apa kabar? Baik-baik. Sudah langsung jawab ya. Yang kedua. Yang kedua, itu tadi saya kan ngeliat gear ini, gear-nya Kak Reza sama Kak Enda itu, apa ya gear? Gear yang dipakai itu, sebenarnya suaranya bagus banget. Oke, ya saya tidak akan menyebutkan merek, tapi saya akan menyebutkan fungsinya ya, gear-gear yang kami pakai ini apa. Jadi karena kami cuma berdua, kami itu terus bereksplorasi dengan suatu yang minimal, bisa menghasilkan suatu yang maksimal. Baik itu minimal budget ya, minimal orangnya, formasi. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen punya band, atau pengen punya format yang mungkin sederhana atau minimalis, kita sebenarnya bisa kok mengembangkan, apalagi sekarang ada teknologi ya, mengembangkan skill kita ini ke arah sesuatu yang sangat didukung dengan teknologi. Seperti, kalau yang saya pakai, yang saya pakai, mungkin Reza dulu kali ya, aku dulu ya. Kalau yang saya pakai ya, karena Reza tidak bisa bernyanyi, bukan tidak bisa bernyanyi, maksudnya saya tidak izinkan dia bernyanyi ya. Jadi saya perlu, tapi kalau backing vokal agak ini ya, rekeningnya gak bisa jadi satu gitu, jadi harus di transfer-transfer karena agak males ya. Jadi gimana caranya supaya tetap satu rekening, tapi menghasilkan suara yang banyak. Ya itu dengan memakai ini, ini ada rahasia, kita ungkap rahasia Enda Endresa di sini ya. Jadi suara saya ini bisa jadi double, ada suara rendah dan ada suara tinggi seperti ini. Dan serunya lagi, serunya lagi, dia bisa mengikuti chordnya, jadi saya mau main kemana aja, suara satu, dua, tiganya enak. Ya ini adalah salah satu trik ya, untuk gimana supaya orang-orang, wah siapa nih yang nyanyi lagi di belakang ya. Kadang-kadang itulah triknya. Yang kedua saya pakai satu alat lagi, yang supaya kalau misalnya saya bisa main solo tanpa sepi ya, jadi ada yang namanya delay. Delay itu adalah echo, echo itu adalah gema. Jadi misalnya bisa seperti ini. Ya seperti itu, jadi ini delay yang saya bisa atur semau saya, kapan dia kecepatannya, kapan dia lambatnya, dan ini adalah rahasia saya. Sekarang rahasianya Resa ya. Saya, oke, Mas Nika Nur apa kabar? Saya punya suara bebek yang satu. Suara bebek? Emang kita pencinta binatang ya? Envelope filter atau biasa disebut wah gitu. Ini bisa A, bisa wah, bisa au, au, kalau semakin saya, kalau pelan saya, uuu, semakin kencang semakin A. Nah itu yang bagus gitu sebenarnya alat. Oke, terus saya punya ini, apa namanya, octaver. Oktaver, jadi kalau saya bunyikan note, itu dia akan bunyi note di atasnya, saya bunyi note. Berarti di atasnya gimana? Oke, itu semua berbarengan. Jadi seakan-akan ada dua instrumen yang main di bassnya Resa. Karena saya butuh melodi dan butuh nada tinggi, jadi saya butuh itu, butuh nada tinggi. Ya, itu dia. Sama, ada yang saya belum keluarin satu lagi, buat nanti, buat lagu berikutnya ini. Masih rahasia, pasti kedengeran, begitu dinyalain, pasti kedengeran. Ya, itu adalah ini ya, ibaratnya pamungkas. Pamungkasnya Resa dipakai setelah ini. Dan ya itu yang kita lakukan ya, meskipun dengan format berdua, kami akan selalu mencari kira-kira apa yang bisa kami eksplorasi di atas panggung ataupun di rekaman. Dan bukan berarti kalian juga gak bisa melakukan, meskipun misalnya suatu hari bikin band dengan format yang minimal, tapi bisa sekali dimaksimalkan dengan teknologi. Terima kasih telah menonton!